Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di channel nasihat kehidupan bestari Pada video kali ini saya akan membahas tentang Pengganti Presiden Jokowi ternyata orang ini Masa jabatan Presiden Jokowi terhitung kurang lebih satu tahun lagi Sosot siapa yang akan menggantikan Presiden Jokowi sudah mulai ramai diperbincangkan Rupanya perbincangan tersebut dikaitkan dengan Ramalan Jayabaya Yang dikenal saat masyur di Indonesia khususnya Jawa Disebutkan oleh Ramalan Jayabaya bahwa pemimpin Indonesia Berasal dari kata Noto Nogoro Lantas seperti apa Ramalan Jayabaya soal pengganti Jokowi Di tahun 2024 nanti Dalam Ramalan Jayabaya Pengganti Presiden Jokowi adalah seorang satrio pinit Mengenai pemimpin Indonesia Masyarakat mempercayai dengan istilah Noto Nogoro Kata Noto Nogoro sendiri dipercaya sebagai urutan nama-nama Yang pernah memimpin Indonesia Atau menjadi Presiden Republik Indonesia Kata Noto Nogoro sendiri adalah menata negara Jadi pemimpin Indonesia adalah orang yang akan mengatur Indonesia Dalam kata Noto Nogoro Kata No yang pertama disimpulkan melekat pada insinyur Soekarno Dimana dua huruf di belakang nama Soekarno yaitu No Kedua adalah Soeharto yang mempunyai nama yang berakhir hanto Kemudian kata Negoro mengaitkan dengan sislo Bambang Yudhoyono Dan Jokowi Dodo yang dulu kecil bernama Mulyono Sementara B.J. Habibi, Gus Dur, dan Megawati Soekarno Putri Tidak termasuk Karena memimpin Indonesia tidak penuh satu masa periode Melainkan hanya transisi saja Pada tahun 2024 nanti Akan ada pengganti kepemimpinan Presiden Jokowi Yang sudah menjabat dua kali Jika diurutkan, huruf berikutnya adalah Go Banyak masyarakat yang menghubungkan dengan dua nama Yang diisukan akan maju Dalam pemilihan Presiden 2024 nanti Nama tersebut yang mempunyai akhiran Go Adalah Ganjar Pranawa dan Prabowo Subianto Dalam Aksara Jawa Kedua nama tersebut memiliki tenaga atau goal Nama Ganjar Pranawa dan Prabowo Subianto Kerap dikaitkan dengan daratan prestasi Saat memimpin daerah dan pasukannya Meski begitu ini hanyalah sebuah ramalan Atau prediksi yang belum tentu kebenarannya Yang pasti adalah Bahwa Indonesia nanti Akan dipimpin oleh sosok Satrio Pinigit Lantas siapakah Satrio Pinigit Akhir-akhir ini di media cetak Elektronik dan dunia maya khususnya Sedang ramai-ramainya membahas hal tersebut Yaitu sosok yang diidam-idamkan Bisa membawa negeri dibangkit Menjadi mercusuar dunia Referensi yang dipakai rata-rata bersumber Dari manuskrip atau serat-serat kuno Dalam kasana budaya Jawa sendiri Dikenal dengan tiga Satria Yang pertama Satrio Pinedito Adalah tokoh panutan Pemimpin berjiwa pendeta atau spiritual Yang kedua Satrio Pinigit Yaitu pemimpin Yang pada zamannya dibutuhkan Untuk melawan angkara murka Dan menjadi petunjuk jalan di masa kegelapan Yang ketiga Satrio Pinigit Adalah insan pilihan Tuhan Yang akan menjadi pemimpin di masa depan Ciri-cirinya karismatik Hadil Bijaksana Dan berani melawan tantangan pada zamannya Dalam salah satu karyanya Radina Behe Rongo Warsito Menuliskan sebuah ramalan Tentang sosok Satrio Pinigit Diceritakan bahwa Ada tujuh nama Satrio Pinigit Yang telah akan memimpin Nusantara ini Ketujuh nama itu antara lain Yang pertama Satrio Kinujoro Muruo Kuncoro Yang kedua Satrio Muktiwi Bawa Kesandung Kesambar Yang ketiga Satrio Cinumput Semela Atur Yang keembat Satrio Lelono Topong Rame Yang kelima Satrio Pinigit Hamung Tu Yang keenam Satrio Boyong Pembukaning Gapuro Dan yang ketujuh Satrio Pinadito Sini Sian Wahyu Meskipun dalam tulisan itu Dicantumkan tujuh nama Satrio Pinigit Bisa jadi Ketujuh nama itu tidak berujuk terhadap Tujuh orang yang berbeda Meskipun ketujuh nama itu telah rame Ditafsirkan oleh banyak orang Menjadi tujuh orang yang berbeda-beda Ketujuh nama Satrio yang diunggapkan oleh Rongo Warsito itu Mengandung makna yang tersembunyi Karena seperti biasa Para orang bijak zaman dahulu Tidak pernah mengungkapkan suatu belajaran secara gamblang Mungkin memang benar Setiap zaman akan muncul seorang kesatria Satu per satu Seperti yang telah diramalkan Namun terasa ada yang tidak pas Karena dengan begitu Setelah ketujuh satria telah merampungkan tugasnya Maka kita akan kehilangan sosok Yang bisa menjadi pemimpin di Nusantara ini Jadi ada baiknya Kita coba menafsirkan Ketujuh satria itu sebagai satu karakter yang utuh Tidak terpisah-pisah Yang pertama Satrio Kinujoro Murwo Kuncoro Dilambangkan sebagai Satrio Kinujoro Yang artinya adalah Seorang yang berwatak satria Namun dalam proses kematangannya Ia seperti dipenjara Dalam arti disembunyikan oleh sang waktu Bukan bersembunyi Hingga akhirnya Sang waktu mengijitkan ia keluar Maka ia akan keluar Membawa Nusantara Murwo Kuncoro Terkenal ke seluruh jagad raya Yang kedua Satrio Muktiwipo Kesandung Kesambar Muktiwipo artinya mulia dan berwibawa Manusia ini adalah seorang satria Yang mempunyai watak yang mulia Selayaknya seorang satria Dan juga mempunyai kewibawaan Namun selama masa Kinujara Ia sering kesandung kesambar Artinya selalu ada yang berusaha Menjegal jalannya Yang ketiga Satrio Cinumput Semela Atur Cinumput mempunyai arti terambil Dari tengah masyarakat Untuk ikut semela atur Yaitu membantu memperbaiki Kehidupan seluruh rakyat di Nusantara ini Yang keempat Satrio Lelono Topong Rame Lelono mempunyai makna Tentang perjalanannya Yang sering berpergian jauh dari rumahnya Kepentingannya adalah Topong Rame Maknanya yaitu Membantu kesusahan orang lain Tanpa mengharapkan imbalan Yang kelima Satrio Piningit Hamung Tu Piningit merupakan penekanan Dari kata Kinujara di atas Bahwa artinya Bukanlah di penjara Melainkan hidup bagaikan di penjara Hamung Tu Artinya satria ini Mempunyai tugas untuk menumbuh Kembangkan budaya nenek moyang Yang telah lama dilupakan orang Yang keenam Satrio Boyong Pembukaaneng Gapuro Boyong Pembukaaneng Gapuro Mempunyai makna Satria ini Kela akan pindah dari tempat asalnya Untuk membuka Gapura Gapura disini adalah gerbang Dari harapan atau impian rakyat Yang ketujuh Satrio Pinandito Sinisyan Wahyu Pinandito Bermakna bahwa Satria ini akan memimpin bangsanya Sedangkan Sinisyan Wahyu Mempunyai makna bahwa Dalam memimpin atau menentukan sikap Ia selalu memegang tuguh seluruh pelajaran Yang didapatnya Selama masa geblengannya dulu Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!